Intro Rapat Pergurna dalam rangka hari jadi sidrap ke-677 di Gadung DPRD menerapkan protokol kesehatan yang ketat Setiap tamu undangan wajib melalui pemeriksaan kesehatan dengan melakukan swab tes antigen yang digelar di halaman kantor DPRD Sidrap Jalan Jenderal Sudirman Pangkajene Rapat Pergurna dalam rangka hari jadi sidrap ke-677 di Gadung DPRD menerapkan protokol kesehatan yang ketat Terlihat setiap tamu undangan wajib melalui pemeriksaan kesehatan dengan melakukan swab tes antigen yang digelar di halaman kantor DPRD Sidrap Jalan Jenderal Sudirman Pangkajene Kamis 18 Februari 2021 Pemeriksaan yang diadakan saat akan memasuki ruang sidang peripurna dalam rangka hari jadi ke-677 Kabupaten Sidenreng Rapang Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa peserta maupun tamu undangan sehat dan bebas dari COVID-19 Seluruh tamu wajib menjalani rapi tes antigen dengan mengambil sampel lendir melalui hidung lalu diperiksa dengan menggunakan metode rapi tes Tamu yang sudah diambil sampel swabnya dibinta untuk menunggu di kursi yang sudah disiapkan Butuh waktu sekitar 5 hingga 10 menit Tamu yang sudah melakukan rapi tes pun akan disampaikan hasil dari tes tersebut Setelah itu petugas kemudian memberikan secari kertas yang berisi hasil pemeriksaan rapi swab tes jika negatif dan diperbolehkan memasuki ruang sidang peripurna yang juga menjadi ruang utama hari jadi Kabupaten Sidenreng Rapang Namun jika positif undangan langsung diisolasi oleh tim medis penanganan COVID-19 dan tidak diperbolehkan masuk dalam ruang sidang peripurna Juru bicara penanganan COVID-19 Sidrap Dr. Ishak Kenre mengatakan dalam pemeriksaan rapi tes menurunkan sebanyak 12 orang tim kesehatan dari Laboratorium Rumah Sakit Aripinu Manrapang ditambah beberapa orang dari Dinas Kesehatan dan Puskes Masa Tempat Sementara Direktur Rumah Sakit Aripinu Manrapang Dr. Budi Santoso mengatakan untuk pemeriksaan kesehatan rapi tes antigen pihaknya membawa 250 pisis Meskipun undangan hanya sekitar 130 orang namun tetap mempersiapkan rapi tes lebih untuk petugas keamanan termasuk pers Terlihat dalam pantauan hingga pemeriksaan mencapai 130 orang yang menjalani rapi tes dan hasilnya kesemuanya negatif Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengatakan